ya kami ajak anda pemirsa langsung bergabung bersama dengan vokalis 17 Mas Ivan 17 kita ingin tahu Mas Ivan kondisinya bagaimana pagi hari ini Mas Ivan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh turut berduka kami Mas makasih silahkan Mas Ivan memang sebagian yang besar selama tapi memang kita kehilangan basis kita bani sama dokter penjajar kita itu sudah jelas saja ditemukan di pinggir pantai sama aku sendiri aku sendiri waktu itu kejadian memang terlempar ke tengah laut terdapat ke tengah laut terus memang di sekitarku banyak 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 mungkin ada dua mungkin ada dua puluhan tiga puluhan mungkin ada dari yang teriak sama segala macam sekarang yang kita semua selamat tapi terkumpul dalam klinik yang bisa-bisa tapi memang sekarang yang belum diketemuin itu istriku katanya ada yang lihat selamat tapi belum diketemuin posisinya tapi yang belum dapat kabar sama sekali itu drummer 17 Mas Andi gitaris 17 Mas Herman sama krunya krunya Mas Bani Almarhum Mas Bani Ujang itu belum ketemu baik Mas Ivan kita ingin tahu Mas Ivan sekali kami turut berduka inilah iwa inilah iroji un anda tadi menyebutkan Mas Andi kemudian Mas Mas kami Mas Bani 17 Mas Okwijaya yang masih dicari juga bagaimana upaya penyelamatan dari Mas Ivan sendiri jadi bahkan saya lempar cukup jauh mungkin satu saya nggak tahu yang cuma jauh gitu titiknya jauh jadi begitu saya bisa nyebrang saya nyebrang saya saya terapung-apung di laut itu sekitar hampir dua jam itu juga udah udah apa ya udah udah hampir nyerah gitu udah hampir nyerah begitu saya sampai di pinggiran memang yang pertama kali saya cari keluarga dan teman-teman dan keluarga 17 gitu keluarga saya dan keluarga 17 dan disitu saya ketemu sama jenazahnya Mas Oki sama Mas Bani memang udah kayaknya dalam keadaan terjepit gitu tapi udah dipinggirin sama warga cuman memang evakuasinya berjalan sangat-sangat ambat karena katanya banyak jalan terputus dan mati lampu gelap dan hujan deras ini juga dan apa korban apa pencananya itu sepanjang jalan sepanjang pantai itu jadi katanya banyak banyak evakuasi yang terjadi jadi memang lambat sekali Mas Ivan saat ini kondisi Anda sendiri seperti apa Mas dan kondisi keluarga kalau saya sendiri Alhamdulillah masih selamat paling cuma lupa luka paling ada adik saya itu kakinya patah terus apa yang cukup parah itu dari operatornya 17 yang kurang rusuknya patah sama ada manajer ini Mas Resa kepalanya Kopec cuma memang Alhamdulillah apa ya kalau dari klinik dan anunya rumah sakitnya tenangannya cukup bagus gitu jadi semua udah tertangani lah lagi pada istirahat baik Mas Ivan ketika konser ini berlangsung berapa lama konser Anda sempat berlangsung sampai akhirnya ada gelombang tinggi yang menerjang Mas Ivan itu lagu kedua Mas kebetulan itu lagu kedua jadi kita baru main lagu kedua terus memang kita nggak tahu apa yang terjadi gitu tiba-tiba panggungnya kebalik atapnya nimpas kita semua gitu terus masuk ke dalam air laut yang penuh lumpur gitu nelen air laut banyak juga gulung-gulung kaki di atas kepala di bawah besi dimana-mana kayu dimana-mana kepentok sana kepentok sini gitu makanya memang banyak yang patah Mas Ivan selain itu boleh diceritakan Mas ini sebenarnya acara musik apa selain juga 17 apakah memang ada musisi lain ataupun artis lain yang juga ikut bergabung saat itu? kebetulan yang saya lihat juga saya lihat dengan mata kepala saya sendiri juga itu ada Aajim kebetulan MC-nya Aajim sama ade Ciko ade Ciko itu ade dulu mantan ekstrim loh ade-nya Alhamdulillah selamat cuman Aajimnya memang meninggal saya juga lihat jenazahnya juga di tapi pantai ini kebetulan gathering perusahaan jadi memang acara akhir tahun gitu Mas Ivan mohon maaf Mas Ivan Anda tadi mengisi pengisi acaranya Anda tadi menyebutkan ada Aajim 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 Aajimi Aajimi mohon maaf Mas Ivan Aajimi iya Aajimi bukan Abdullah Gimnastiar bukan Aajimi Mas Ivan bagaimana kondisi pengisi acara yang lain Mas Ivan? kalau pengisi acara yang lain aku gak tau cuma memang peserta gathering dari PLN itu sendiri total ada 260 belum sama keluarganya sebagian yang terlempar ke laut mungkin sekitar 70% yang terlempar ke daratan itu Alhamdulillah sebagian besar selamat cuma memang yang kelempar ke laut sebagian besar meninggal karena saya lihat apa ya kepanikan orang kan saya juga ada di tanah laut dari kincer-kincer kepala gitu pejambak pecakar semua orang saling menenggelamkan satu sama lain gitu jadi memang apa ya chaos sekali gitu sampai akhirnya saya sudah bisa menggapai sebuah box gitu saya berusaha lari jauh dari kerumunan dan memang abis itu selama beberapa menit gitu suasana sepik ternyata memang udah jadi mayat mas Ivan boleh diceritakan mas itu panggung sendiri berada di depan persis dari ya persis di tepi pantai persis di tepi pantai jadi ini memang acara gathering dari PLN ya mas Ivan ya iya gathering PLN dan itu di pinggir pantai banyak ini banyak yang belum ketemu selain keluarga dari anggota perusahaan PLN sendiri selain kru panggung sound selain event organisernya juga banyak yang masih ada berapa orang mas Ivan? katanya sih kalau tetap pesertanya itu 260-an itu belum termasuk keluarga belum termasuk event organisernya belum termasuk kru panggungnya cuman memang memang keadaannya parah sekali gitu mobil-mobil yang di mobil-mobil yang di cottage-nya di vilainya itu pada pecah semua karena nabrak tembok semua tembok-tembok sendiri juga terbelah karena air jadi memang kuat sekali memang mas Ivan saat konser berlangsung anda merasakan bagaimana kondisi cuaca di sana apakah karena ketika kami melihat ini gambarnya tiba-tiba muncul gelombang tinggi apakah tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada apa-apa itu itu sesudahnya tenang banget gitu ombaknya kecil tenang anginnya juga tidak ada tenang memang tenang benar-benar kita tidak menyangka gitu tidak menyangka apapun gitu tidak menyangka cuman memang dari kejauhan kita sempat ngelihat gitu apa barahnya anak gunung kakak atau merah gitu cuman eee kita gak nyangka aja gitu kalau ada gelombang karena kan biasanya gelombang tsunami di daulis sama gempa gitu ini tiba-tiba aja tsunami gitu tiba-tiba aja tsunami gitu jadi orang yang ngelihat oh airnya dateng pun sangat-sangat menyelamatkan diri gitu apalagi kita yang ngebelakangin ngebelakangin air kita yang ditipa panggung kita yang ketutup ditutup sama senda panggung gitu atap panggung itu jatuh nipa ke atas kita gitu itu udah mas Ivan tadi dikatakan melihat barah dari eee anak gunung krakatau itu posisinya sore hari atau sebelum manggung persis mas sebelum manggung persis sebelum manggung persis iya dan cuaca kan tadi dikatakan sebelumnya tidak ada seperti gejala-gejala begitu eee terjadinya tsunami sore hari ataupun siang hari juga tidak ada tanda-tanda mas ya gak ada gak ada tanda apa-apa sih semuanya aman makanya tadi juga katanya sih BMKG sudah sempat kasih hibawan cuman gak apa kita gak menerima hibawan apapun sama sekali kalaupun memang menerima hibawan gak nyampe ke kita gak nyampe ke event organizernya gak nyampe ke pihak filanya gak nyampe ke pihak PLNnya gak nyampe ke pihak medianya jadi gak ada sama sekali hibawan gak ada mendengar suara gemuruh ombak mas ifan kala itu sebetulan karena karena lagi manggung gitu jadi musik kan soundnya cukup keras kita gak bisa dengar apa-apa lagi yang lebih ini kebetulan mungkin 60% temen-temen keluarga dan keluarga 17 yang selamat ada sama aku baik dalam kondisi luka-luka cuman yang lainnya yang lainnya pada bencar-bencar baik mungkin mas ifan ingin menyampaikan sesuatu mas baik itu untuk keluarga untuk keluarganya Bani 17 dan juga Oki Wijaya silahkan mas ifan kalau ada temennya mas Bani sama mas Oki minta tolong dimaafkan salahnya gitu diikhlaskan untuk keluarga mas ifan di Jakarta ya Alhamdulillah semuanya sehat cuman kabarnya terakhir istriku selamat orang ada lihat cuman memang lagi lagi dalam proses pencarian minta doanya mudah-mudahan istriku cukup ditemuin posisinya dimana amin doa kita terus mengiringi mas ifan dan keluarga dan juga para korban kita sekali lagi turut berluka cita semoga korban yang juga masih hilang segera ditemukan dan mas ifan kembali pulih lagi mas amin insyaallah baik terima kasih banyak mas ifan vokalis band 17 mas ifan atas waktunya untuk sementara mas ifan tadi menjelaskan ketika konser ini berlangsung pemirsa ada sekitar 260 orang yang kabarnya menjadi peserta konser juga sekali lagi kami turut berduka dan ucapan bela sungkawa kepada personil 17 diantaranya ada bani 17 dan juga mas oki wijaya semoga keluarga diberikan kekuatan dan juga ketabahan saat ini posisi ifan 17 sedang berada di klinik sedang proses pengobatan kita tunggu nanti perkembangan terbarunya dari band ini karena saat itu ada beberapa pengisi acara juga yang berada di panggung dilanda diterjang tsunami posisinya ditanjung lesung benar sekali dan tadi juga diinformasikan oleh mas ifan memang tidak ada gejala-gejala begitu ya akan terjadi tsunami karena laut cukup tenang kemudian tiba-tiba terjadi hantaman dari kelombang tsunami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih